Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan kulinernya. Setiap daerah di tanah air memiliki makanan khas masing-masing. Beragam makanan ini ternyata mampu menarik perhatian luar negeri. Karena begitu nikmatnya, beberapa makanan khas Indonesia kerap disajikan di beberapa negara di dunia. Sebut saja kado-kado, sate ayam, rendang, bahkan olahan tempe mampu bersaing di level internasional. Seperti apakah kehebatannya? Berikut 7 makanan Indonesia yang mendunia versi on the sport. Bagian besar dari kita tentu sudah akrab dengan makanan yang satu ini. Nasi Goreng Lebih dari itu, nasi goreng telah berhasil menjadi ikon Indonesia. Nama makanan nasi goreng semakin dikenal luas oleh mancanegara. Setelah Presiden Barack Obama menyebutkan namanya beberapa kali dan mengaku menyukai makanan yang satu ini. Dan pada ajang World Expo Shanghai China 2010, masakan nasi goreng menjadi sungguhan yang menarik. Ajang perlembaan masak bertaraf internasional ini mampu membawa masakan nasi goreng semakin dikenal dunia internasional. Acara ini mendapat respon positif dari para pengunjung pameran dari berbagai negara. Nyatanya dalam sehari, sedikitnya nasi goreng khas Indonesia yang disajikan bersama telur dadar dan sate ayam ini mampu terjual hingga 700 porsi. Wow, luar biasa bukan? Makanan mendunia selanjutnya adalah gado-gado. Gado-gado adalah masakan khas Jawa berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu. Makanan ini memiliki bumbu khas dari kacang tanah yang dihaluskan. Tak ketinggalan pula dengan irisan telur dan taburan bawang goreng di atasnya. Penyajiannya yang unik dan lezat ini akan lebih komplit jika ditambahkan mping goreng atau kerupuk. Gado-gado yang dapat dimakan seperti salad ini memang cukup sederhana. Perombaan memasak Internasional Litoral Le Flegrio Nel Mundo 2010 di Napoli, Italia pada 13-27 Juli 2010 silam menjadi ajang pembuktian bahwa gado-gado bukan semarang makanan. Gajang ini gado-gado menjadi juara pertama untuk kategori tampilan sajian estetika. Tak hanya menjadi juara pertama, keunikan gado-gado juga berhasil merebut hati Matt Scannell, vokalis dari band Vertical Horizon. Ria yang khas dengan kepala pelontos ini mengaku bahwa ia makan gado-gado selama ia berkunjung ke Indonesia. Ia mengatakan akan sedikit kesulitan untuk dapat kembali menikmati gado-gado saat ia kembali ke negara asalnya Amerika. Tak hanya terkenal karena rasanya yang lezat, Soto juga memiliki tampilan yang indah. Makanan khas Indonesia ini memang paling nikmat di santap saat musim penghujan. Perpaduan udara dingin dan kuahnya yang panas adalah perpaduan yang pah bagi kita. Tak hanya di Indonesia saja, Soto Ayam ternyata ada dalam ajang Sukuba International Exchange Festival yang diadakan di Jepang. Rupanya menu Soto Ayam telah menjadi menu langganan di acara ini. Acara ini sendiri diadakan oleh para pelajar Indonesia yang tergabung dalam CPIJ Komsat Ibaraki. Terbukti dalam acara besar seperti ini, Soto Ayam tetap menjadi salah satu makanan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jepang. Tanya di Jepang, di Eastern America, sebuah festival multikultural festival juga mampu memperkenalkan kelezatan dari Soto Ayam. Berikutnya adalah Sote Ayam. Makanan yang dibakar ini memang salah satu makanan ketukaan orang Indonesia. Terkenal dengan Sote Has Madura, ternyata Sote Ayam mampu menghipnotis masyarakat luar negeri. Sebuah bazar amal internasional yang diselenggarakan di Chaoyang Park, Beijing, China 2013 silam menjadi bukti Sote Ayam digemari oleh alayat. Gegiatan ini tak hanya menggelar kuliner khas Indonesia saja. Namun yang menjadi sebuah kebanggaan, Sote Ayam berhasil laris habis disantap oleh warga setempat. Tak hanya ada di bazar saja. Semua restoran masakan Indonesia terbukti mampu bersaing di tengah restoran mahal di New York, Amerika Serikat. Dengan menu andalannya Sote Ayam, restoran Sote Junction mampu menarik minat warga Amerika. Meski terbilang kecil, restoran ini dipadati oleh warga Amerika yang mencintai masakan hak Indonesia ini. Selain mampu bertahan, jumlah pengunjungnya pun terus bertambah. Berikutnya adalah rendang. Rendang adalah masakan daging bercuta rasa pedas. Bumbunya menggunakan campuran dari berbagai bumbu serta rempah-rempah. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang dengan menambahkan santan kelapa. Rendang dikenal dengan proses memasaknya yang cukup lama. Butuh waktu berjam-jam untuk menghasilkan warna hitam pekat dan dagingnya bepuk. Tapi percayalah, semua ini terbayar lunas ketika Anda menyantapnya. Nikmat dan letaknya rendang berhasil membuatnya terpilih di posisi paling atas dari 50 makanan terlezat di dunia versi CNN International 2011 lalu. Rendang bahkan menjadi menu favorit di Hotel Grand Western Berlin, Jerman dalam rangka Festival Kuliner Indonesia. Acara ini diselenggarakan dalam rangka 60 tahun persahabatan Indonesia dan Jerman. Berikutnya adalah tempe. Ternyata tak hanya orang Indonesia saja yang mencintai makanan ini. Seorang juru masak asal Korea, Edward Kwon adalah salah satu dari ribuan orang yang jatuh hati dengan tempe. Perhelatan Jakarta Kulineri Festival yang dihelat Oktober 2012 lalu menjadi ajang perkumpulan para koki mancanegara. Mereka datang untuk menikmati makanan Indonesia. Salah satunya adalah koki tampan Edward Kwon. Ternyata dari berbagai makanan yang ia cicipi, ia menjadikan tempe sebagai idolanya. Berbeda dengan kisah pria asal Korea, seorang warga Indonesia Pak Rustomo adalah seorang pebisnis tempe di Jepang. Tak hanya bisa diolah menjadi makanan lezat, tempe juga menghasilkan pundi-pundi uang. Nama Pak Rustomo sendiri dikenal di beberapa kota di Jepang. Bisnisnya menjual tempe berhasil memikat masyarakat Jepang. Makanan Indonesia pendunia terakhir adalah sop buntut. Sebuah acara untuk memperkenalkan masakan khas Indonesia diselenggarakan oleh Kedutaan Mesa Republik Indonesia di Madrid, Spanyol. Salah satunya menunya adalah sop buntut. Ternyata acara ini mendapatkan sambutan yang positif. Dua chef dari Indonesia, Robertus Wisno dan Koderko Prasetyo dari Melia Bali menyajikan kuliner Indonesia di sini. Setidaknya sekitar 300 orang menikmati kelezatan masakan cerihat Indonesia ini dan jatuh hati pada sop buntut. Pemirsa, itulah ketujuh makanan Indonesia yang mendunia, versi on the spot. Jika bangsa luar saja mencintai produk dan budaya Indonesia, sedang selayaknya kita bisa jauh mencintai produk dan budaya bangsa sendiri.